jika anda melihat yang ini atau yang ini bahkan setelah anda mengubah filamen dan masih ada banyak filamen itu mungkin karena ruangnya terluka disebabkan shock dan vibrasi saat pembangunan untuk menyelesaikan ini, melakukan dua langkah yang berikut langkah pertama, periksa semua ruang langkah kedua, periksa senor filamen dan melihat apakah ia terluka jika ia terluka, maksudnya lembaga tidak terlihat dan tidak akan menetekkan filamen dengan betul dan apa yang anda perlu lakukan adalah menggunakan hot glue atau super glue ke pin yang menangkan lembaga dalam senor filamen ada banyak hal yang mungkin tidak terlalu salah tetapi ia akan menjadi mudah jika kita mendapatkan update untuk sekarang, apa yang lain yang kita bisa lakukan untuk menghentikan ini dari terjadi lagi adalah menghentikan sensor filamen pertama, menghilangkan filamen menghilangkan dua skru mengambilkan sekitar 2 inci filamen menggunakan satu skru di dalam lokasi original kemudian mengambilkan filamen mengambilkan filamen seperti yang anda tahu, Z-axis bergerak banyak bergerak dan bergerak konektor ini mungkin bisa terluka pada waktu sehingga menambilkan konektor ini mengembangkan di tempat atau yang ini menambilkan jika itu membantu, silakan dikaitkan komen di bawah dan juga jika anda tahu jelaskan lain silakan dikaitkan komen supaya orang lain bisa mempelajari dan menjaga masalah terakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih